Halo coy, kembali lagi bersama gue Utu Gaduk disini Kali ini Utu Gaduk akan menemani kalian yang hatinya masih sepi Dengan membagikan film yang tak kalah menarik dari film Dong Hua sebelumnya Dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang awalnya dikucilkan karena tidak memiliki keahlian bela diri Namun semua itu berubah, dimana seorang pemuda itu dikejutkan atas kedatangan kekuatan secara misterius Yang diturunkan langsung oleh sang dewa Hal tersebut membuat orang biasa menjadi luar biasa Nah, jadi saya jamin kalian semua akan suka nih film Oke lah sebelum masuk ke alurnya kita fantun dulu ya kan Makan nasi gak pakai ikan Yuuu, gak sken yuuu Ya kan Di atas langit, ada seorang dewa yang bernama Bitian Saat itu dirinya dihakimi atas perbuatannya yang telah menghina para dewa lainnya Bitian saat itu ingin dibunuh oleh para tentara langit Ia pun mencoba mencari cara agar bisa menyelamatkan diri Bitian memberontak dengan menyerang balik para tentara itu Ditemani seikor naga yang bernama Zolong, Bitian akhirnya berhasil keluar dari pusat kekacauan Namun sudah terlambat coy Meski berhasil keluar, Bitian akan tetap mati Karena para dewa lainnya sudah menuliskan di sebuah kertas takdir Bahwa dewa yang bernama Bitian akan mati Sebelum menemui ajalnya, Bitian menyuruh Zolong untuk pergi ke bumi Tujuan itu agar bisa menemukan seseorang yang pas untuk mewarisi kekuatannya Pada akhirnya, Bitian harus meregang nyawa Dimana ratusan tombak mengarah kehadapannya Namun, hanya ada beberapa aja yang mengenai tubuhnya coy Hal itu sudah cukup membuat Bitian mati secara mengenaskan Dan film pun tamat Sementara di bumi ada seorang pemuda terbungkus oleh perban Dia bernama Lin Xiao Dimana di hadapannya ada seorang wanita cantik yang jatuh ke arahnya Dia bernama Ying Er Saat itulah, Lin Xiao merasakan aura yang tak pernah ia rasakan sebelumnya Dimana di sekitarnya menjadi Slow Motion Coy Tak lama dari itu, datanglah seekor naga Yaps Dia Zolong Dan Jlep Ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi dari Lin Xiao Tapi anehnya mimpi tersebut seakan-akan seperti kenyataan coy Lin Xiao Merasakan dirinya lebih kuat dari sebelumnya By the way, Lin Xiao sebelumnya mengalami koma selama 3 hari 3 malam Penyebab dirinya seperti ini Akibat dihajar orang-orang yang sering membulinya Namun di filmnya tidak menampilkan secara rinci kejadiannya itu coy Oke genjot Berkat mimpi tadi Lin Xiao bisa merasakan bisikan suara hati dari ibunya Lin Xiao Er Tunggu ibu pulang ya Berani sekali mereka menyakiti anakku ini Nanti kita hajar sama-sama ya nak Ibu sayang kamu Muah 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 Ujar suara hati ibu Lin Xiao Singkatnya Lin Xiao menceritakan kepada Ying Er tentang mimpinya tadi Bahwa di dalam mimpinya Lin Mampu menguasai teknik metode kultivasi Untuk mengumpulkan energi Yuan Di sini Lin Xiao sempat berandai-andai Seandainya sekuat bitian Ia akan menghajar orang-orang yang sering membulinya Namun apalah daya Dirinya bagaikan seekor semut yang terpisah dengan kawanannya Setelah mengucapkan kata-kata itu tadi coy Tiba-tiba Ia mendapatkan kekuatan misterius Dimana cahaya berwarna kuning menyelimuti dirinya Dan terjadilah Atas kejadian tersebut Membuat Lin Xiao seketika sembuh dari lukanya Bahkan Mereka berdua pun Sama-sama terkejut Atas kekuatan metode kultivasi ini Sesuatu yang sangat mustahil ini bisa terjadi Dari mimpi menjadi kultivasi tinggi Yang ada di dalam dirinya Atas kekuatan yang ia dapatkan dari mimpinya coy Kali ini Lin Xiao berencana Akan balas dendam kepada mereka yang sering menindasnya Xin berpindah Tepatnya di dalam rumah utama tempat kediaman keluarga Lin Disana ada Tuan Lin Yin Dia adalah ayah dari Lin Xiao Saat itu ia bersama bawahannya yang bernama Yuan Shihai Yang sedang bersujud mohon ampun Yuan Shihai berasal dari istana Xia coy Saat itu Yuan Shihai memohon ampun Karena ia tidak menjalankan perintah sesuai keinginan tuannya Selain itu mereka berdua membicarakan cara untuk membunuh seseorang Orang yang dimaksud mereka itu masih menjadi misteri coy Siapa dan apa tujuan dari keluarga Lin ini Masih menjadi tanda tanya Oke lah genjut coy Siang harinya Lin Xiao menanyakan kepada Ying Err Tentang kipas putih yang ada di tempat ini Kipas tersebut adalah pemberian dari Tuan Mo Feng Saat menjenguk Lin saat itu masih terbaring koma Selain itu Ying juga mengatakan Bahwa Tuan Zhao juga datang dan berjanji akan mencarikan obat untuk kesembuhan Lin Mendengar itu Lin Xiao merasa senang Karena masih banyak perhatian dengan dirinya Dan singkatnya Singkatnya Lin Xiao ingin mengajak Ying Err untuk mencari orang-orang yang sering membulinya untuk balas dendam Saat di jalan ia disambut hangat oleh Liu San Orang ini sangat senang melihat Lin sudah sembuh Selain itu Liu San juga mengatakan Bahwa wanita cantik nan seksi Yang bernama Xian ingin menemui Tuan Lin di rumah burdil Belum sempat mengakhiri obrolan itu Tiba-tiba datanglah satu kelompok orang yang sering membuli Lin Xiao Kebetulan sekali inilah waktu yang pas untuk balas dendam kepada mereka Jiang Yu namanya Dia adalah putra dari King Shui Saat disini Jiang Yu dan bawahannya ingin memukul Lin Xiao untuk kesekian kalinya Jiang Yu bahkan mengatai Lin dengan kata-kata horor bagi para kaum jomblo Woi Lin Xiao, kapan lo nikah? Gua dengar kemarin lo gagal nikah ya He deh, kesian Dimana Jiang Yu dikenal sebagai ahli bintang tingkat 5 Melawan Lin Xiao orang yang tak memiliki keahlian apapun Ying Err khawatir jika Lin Xiao kenapa-napa Ia mencoba menyuruh Lin untuk pergi dari huru hara ini Tapi lihatlah coy Lin Xiao menggunakan metode kultivasi langsung menyerang Jiang Yu Tak lama dari itu Tiba-tiba kekuatannya juga menghilang dari tubuhnya Jiang Yu mengambil kesempatan ini dengan menyerang balik melalui sebuah pukulan manjanya Blek Lin Xiao terjatuh Kemudian Jiang Yu ingin menerkamnya Tapi Lin Xiao mampu menghindar Hal itu membuat kekuatan Lin kembali lagi Namun itu hanya beberapa detik saja sebelum hilang lagi coy He deh Dan lagi Jiang Yu menyerang Lin Xiao sehingga ia jatuh untuk yang kedua kalinya Kemudian kepala Lin diinjak-injak oleh Jiang Yu Saat disinilah kita akan melihat kekuatan Ying Err Yang saat itu menyelamatkan Lin Xiao Sementara salah satu bawahan Jiang Yu dihajar olehnya hingga tersungkur Jiang Yu setelah melihat kekuatan wanita ini Ia tak bisa menganggap remeh Ia segan untuk meneruskan menghajar Lin Sementara Ying Err yang tak ingin terjadi masalah lagi terhadap Lin Ia memilih untuk lari membawa tuannya tersebut Namun saat di pelariannya tiba-tiba Lin Xiao mendapatkan kesialan lagi Dimana Lin Xiao harus tersangkut di atas pohon Kocak kali ini film Malam harinya Lin terbangun dari tidurnya Tak lama kemudian datanglah Ying Err yang sebelumnya disuruh Tuan Lin Yan Untuk melihat keadaan Lin Selain itu Ying Err menyuruh Lin Xiao untuk mendatangi aula leluhur Untuk meminta ampun atas dosa yang telah diperbuat sebelumnya Singkatnya Lin sudah berada di aula Disini ia meminta maaf atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya Lagi-lagi Ying Err datang membawakan sebuah kue kering untuk diberikan kepada Lin Xiao Setelah dibuka Dimana kue tersebut sudah bolong-bolong dimakan Ying duluan Akhirnya Lin Xiao pun memberikan semua kue itu kepada Ying Err Disini Lin Xiao kagum atas kekuatan Ying Err siang tadi Yang dimana semakin hari semakin meningkat Bahkan Lin Xiao juga meminta maaf karena sebelumnya sering memarahi Ying Err Lin Xiao baru sadar bahwa tujuan Ying Err untuk kebaikannya Ah gak apa-apa Tuan Wajarlah kan kamu masih muda Anjing padahal kamu itu lebih muda dariku Singkatnya Lin Xiao terbawa suasana Disini hampir saja terjadi pencabulan coy Belum sempat apa-apa datanglah Tuan Lin Yan yang melihat perbuatan putranya Bahkan Lin Xiao dikejar-kejar oleh ayahnya karena telah berani melakukan hubungan asmara di aula leluhur Besok harinya Lin Xiao mendatangi ke guil ubat-ubatan Saat disini ia didatangi oleh pak tua yang mengomel tanpa alasan yang jelas Bahkan pak tua ini ingin mengusir Lin Xiao Boom! Lin Xiao langsung menggeprek wajah pak tua tersebut Setelah mendapatkan tamparan pak tua tetap terus mengomel coy Atas keributan ini membuat seorang pemuda juga datang Dan pak tua mendapatkan diskon ditambah free ongkir Jelek Pemuda ini bernama Jiang Hong Dia adalah penyuling obat guil ini Woy Lin, kamu kesini mau cari pil obat ya? Pasti cari yang gratisan ya kan? Woy si muka anjing, kedatanganku bukan mencari obat Tapi ingin menghajarmu Jiang Hong hanyalah seorang penyuling abal-abal coy Dengan pengetahuannya, Lin Xiao mengetahui bahwa hasil sulingan dari Jiang Hong sebentar lagi akan meledak Mendengar itu, Jiang Hong memanggil bawahannya menyuruh untuk menghajar Lin Xiao Para penjaga pun datang Sementara Lin Xiao pergi ke dalam untuk menemui seseorang Sementara Jiang Hong melanjutkan proses penyulingan Tak lama dari itu, terjadilah Hasil sulingannya meledak coy Sementara Lin Xiao mendatangi Nona Zilan Dia seorang peramo obat Nona Zilan mendapatkan perintah dari atasannya untuk tidak memberikan obat kepada Lin Xiao Karena dimana Lin sering ngotang coy Namun hari ini Lin berjanji akan bayar Kemudian ia memberikan kertas resepnya kepada Nona Zilan Sesaat mau memberikan resep, tetua buil ini datang Namanya Liu Xi Liu Xi setelah membaca resep tersebut sangat terkejut Dan tertarik ingin tahu siapa yang menulisnya Lin Xiao tak ingin mengatakan siapa penulisnya Bahkan dirinya ingin merebut kembali Karena tak ingin mengatakan, Liu Xi membakar kertas tersebut dengan jurusnya Liu Xi mencurigai bahwa Lin Xiao mencuri resep tersebut dari seseorang Itulah alasan mengapa membakarnya Kemudian Lin Xiao dengan pengetahuannya Ia mengatai Liu Xi yang dimana tingkatan tetua ini masih di tingkatan pertama Dengan tingkat rendah, ingin berspekulasi dengan menggunakan teknik tingkat keempat Yakni resep dari pel sumber elemen dingin Bahkan Liu Xi terjebak di enam nadi racun dingin Liu Xi semakin penasaran atas pengetahuan Lin Xiao yang luar biasa ini Selain itu, ia juga malu karena Nuna Zeland mengetahui hal ini Lalu Liu Xi mengajak Lin Xiao untuk bekerjasama Juga merahasiakan perkataan yang diucapkan sebelumnya Liu Xi juga berjanji akan meramu resep yang ada di kertas sebelumnya Untuk diberikan kepada Lin Namun sudah terlambat coy Lin Xiao menolaknya Singkatnya di rumah Lin Xiao bermain dado seorang diri Saat asik-asiknya bermain Datanglah ayahnya Memberikan pil untuk kesembuhan putranya By the way, pil ini dibeli dari Yuan Shi Hai yang dikenal sebagai seorang master penyuling Dengan pengetahuannya Hanya dengan mencium Lin Xiao mengetahui Bahwasannya pil tersebut terbuat dari kotoran e-e Mendengar itu, ya tentu ayahnya marah Karena dimana harga pil tersebut sangatlah mahal Bahkan harganya mampu membuat bangkrut keluarga Lin Ayahnya kemudian mengatakan kepada Lin Baru-baru ini keluarga dari Lin, Sifang, sudah dipermalukan oleh marga-marga lainnya Lin Yin berharap putranya suatu saat menjadi kuat dan hebat untuk membayar apa yang telah mereka buat By the way, waktu dulu sebelum Lin Xiao lahir Ibunya mengalami kecelakaan akibat diserang oleh kelompok lain Hal itu diakini faktor utama mengapa Lin Xiao memiliki sedikit masalah dalam bela dirinya Singkatnya, Ying Er mendatangi Lin Xiao yang baru bangun dari tidurnya Ying Er memberikan sebuah pil pemberian dari Liu Xi kepada Lin Yap, pil ini adalah resep yang didapatkan di dalam mimpi saat Be Tian masih hidup Tanpa ragu, Lin Xiao pun mengkonsumsinya Setelah mengkonsumsi, Lin Xiao berkultivasi selama 3 hari 3 malam Kemudian Lin Xiao membukakan matanya Dan terjadilah Lin Xiao mendapatkan kekuatan langsung dari sang dewa Berkat mengkonsumsi pil tersebut, seketika kekuatan Lin Xiao meningkat Ia pun mempraktekan jurus tinju eksternal Dan berhasil, bahkan ia juga mampu menguasai teknik raja tapak cahaya Singkatnya, Lin Xiao memberi pelajaran pemuda di kota ini Karena telah melakukan keributan dengan bawahan ayahnya Bersama Ying Er, mereka berdua memberi pelajaran orang tersebut Sedangkan di balik dinding ada Liu San Dia khawatir dengan keadaan Lin Xiao Karena ia berperasangka Jiang Yu akan menghajarnya kembali Dan benar sekali, tak lama dari itu Jiang Yu datang Namun Lin Xiao bukanlah orang seperti mereka kenal sebelumnya Disini ia berubah drastis, kekuatannya melebihi kekuatan Jiang Yu Dimana Jiang Yu sudah tak berkutik lagi coy Bahkan jarinya dikretek-kretek oleh Lin Xiao Liu San yang melihat kekuatan Lin Xiao Ia baru berani berucap mengatakan kepada bawahan Jiang Yu Untuk pergi saja jika tidak ingin sama nasib dengan tuannya Dan sekali lagi Lin Xiao mengkretek tangan Jiang Yu Hal itu membuat Jiang Yu melepaskan pukulan keras ke arah Lin Dengan mudah ia menghindar dan Tendangan Lin telak mengenai kedua telur buyung-puyuh Dan Jiang Yu sudah kalah Sedangkan Lin Xiao dengan sumringahnya berjalan seakan-akan menjadi superhero Saking senangnya, ia pun menginjak kulit pisang dan Sedangkan Jiang Yu meminta kepada bawahannya Untuk menemani menemui Jiang Hong Disini pirasat buruk sepertinya akan terjadi lagi dengan Lin Xiao coy Oke lah genjot Sedangkan Ying Er setelah kejadian tadi Ia semakin cemas untuk dimasa datang Lin Karena dimana Jiang Yu adalah orang licik Dia pasti berniat akan mengirim seseorang untuk membalaskan dendam terhadap tuannya Dengan santuinya Lin Xiao berucap Tenang deh, kakak yang dulu bukanlah yang sekarang Asik Sedangkan Liu San mengajak Lin Xiao ke kediamannya sekalian untuk memberikan sesuatu Selain itu ada juga sahabat-sahabat Lin Xiao Baju kuning bernama Zhao Baju biru muda bernama Mo Feng Yaps, mereka berdualah yang sering datang menjenguk keadaan Lin saat ia mengalami koma sebelumnya coy Sedangkan Liu San menemukan kayu yang ia cari di reruntuhan ini Dimana kayu tersebut bukanlah kayu sembarangan Yaps, namanya Rotan Ungu Nantinya kayu tersebut sangat bagus untuk melakukan teknik pemurnian Atas hal ini, Lin sangat berterima kasih kepada Liu San Sementara kayu tersebut diserahkan kepada Yeng E untuk diantarkan ke rumah Singkatnya, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya Yang rencananya Lin Xiao akan menemui seseorang Nah, disini mereka bertemu dengan pendekar pedang Bahkan pendekar pedang ini memiliki aura pembunuh yang sangat kuat Yakni diutus untuk membunuh Lin Xiao Dan film pun bersambung